Nah, ada juga Ki yang gak boleh lupa, karena wajib ada satu pacar tradisi. Hidangan yang dimaksud adalah kulup urap. Puyo opuyo kira-kira. Gawinnya pius sih. Sek, sek, bentar. Aku tak bantu ibu dulu. Aku kebagian tugas marut kelapa sebagai campuran kulup urap. Sementara ibu menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan garam. Sayuran yang dipakai ada daun singkong serta daun kenikir. Oh iyo, tanaman kenikir ini aslinya dari Amerika Latin loh. Tapi sekarang tanaman ini banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Daun kenikir punya banyak manfaat. Selain sebagai antioksidan, bisa juga ngobati darah tinggi, serta diabet. Wih, sehat, tenang ini. Sayur yang akan dimakan mesti direbus dulu. Merbusnya cukup 5 menit. Kalau kelamaan kandungan vitaminnya, yowisoh ilang. Nah, parutan kelapa ini dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dicampurnya sambil diulep, supaya benar-benar merata dan meresap. Selain itu, ada tambahan sayur yang direbus terpisah, yaitu capar ale. Di setiap tradisi masyarakat Jawa, pasti menyediakan makanan urap. Nah, di sini ada yang beda. Karena urapnya pakai capar ale. Sekilas capar ale mirip dengan toge. Hanya saja ukurannya lebih gede. Capar ale ini direbus terpisah, karena aromanya yang lebih khas. Selanjutnya, kelapa yang sudah dicampur bumbu, dimasukkan batu yang berada di dalam tungku. Juhis ini. Aromanya, aroma kelapa ini langsung tercium sedap. Ngebul-ngebul, menggugah selera. Nah, aduk terus sampai kelapa matang. Teknik memasak seperti ini sudah dilakukan turun-temurun. Rasa ini pasti beda. Karena memakai kelapa yang disangrai. Kalau batu sudah dingin, tinggal dipinggirin. Selanjutnya, kita campur kelapa yang sudah matang dengan sayuran yang sudah direbus. Lah, mantep banget, Tiki.